Merawat gigi ternyata tidak hanya cukup dengan menggosok gigi, namun kita juga perlu menjauhi kebiasaan buruk yang dapat mengakibatkan gigi menjadi kuning. Namun, jika gigi sudah terlanjur berubah warna, berikut sejumlah tips sederhana untuk memutihkan gigi yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Bahan Alami untuk Memutihkan Gigi 1. Baking Soda dan Juice Lemon Baking soda memiliki butiran bertekstur agakasari yang dapat mengikis noda yang menempel di gigi. Baking soda bersifat basah yang dapat menetralkan asam di mulut akibat residu makanan dan bakteri. Asam dapat merusak enamel gigi. Selain itu, baking soda akan bertindak sebagai agen penyeimbang asam dari Juice Lemon, yang berfungsi sebagai pemutih. Alternatifnya, Anda dapat bergantian menggunakan Juice Lemon dan air putih sebagai pelarut baking soda tiap beberapa hari sekali untuk menghindari kerusakan gigi yang Anda perlukan. Baking soda, secukupnya air perasan lemon, secukupnya untuk mengencerkan baking soda sikat gigi caranya. Campur rata baking soda dengan air perasan lemon hingga terbentuk adonan seperti pasta gigi. Seka gigi Anda dari sisa makanan dan air liur dengan tisu atau kain lap bersih. Letakkan adonan pasta lemon tersebut di atas sikat gigi dan mulailah menyikat gigi, seperti yang biasa Anda lakukan. Diamkan adonan tersebut menempel di gigi selama kurang lebih satu menit, lalu kumur bersih untuk menghindari kerusakan namel gigi. Jika Anda menggunakan air dan bukan perasan lemon, pasta bisa didiamkan hingga 3 menit di dalam mulut. 2. Strawberry, Garam, dan Baking Soda Strawberry mengandung vitamin C dosis tinggi, yang berfungsi menghancurkan plak penyebab gigi kuning. Buah merah berbintik ini juga kaya akan enzim asam maleat yang akan melunturkan noda di permukaan gigi. Garam bertindak sebagai skrup yang akan menghancurkan kotoran membandel. Baking soda adalah bahan opsional dalam skrup rumahan ini, yang bisa Anda pakai atau bisa juga tidak, sesuai selera. Yang Anda perlukan. 1-3 buah strawberry berukuran besar sejumput garam laut 1-2 sendok teh baking soda, kalau mau. Caranya, lumatkan strawberry dan tambahkan garam laut, serta baking soda, jika Anda menggunakannya, aduk rata. Seka gigi Anda dari sisa makanan dan air liur dengan tisu atau kain lap bersih. Letakkan adonan pasta strawberry tersebut di atas sikat gigi dan mulailah menyikat gigi, seperti yang biasa Anda lakukan. Diamkan adonan tersebut menempel di gigi selama kurang lebih 5 menit, lalu kumur bersih. Lakukan setiap malam. 3. Minyak Kelapa Berkumur dengan minyak kelapa adalah cara unik dan turun-temurun yang dipercaya oleh banyak orang dapat memutihkan gigi. Rasanya tidak enak, namun terbukti efektif mengembalikan warna gigi. Memang tidak akan se-efektif bleaching yang dilakukan dengan alat khusus atau langsung di dokter gigi, namun senyawa loricasit yang terkandung dalam minyak kelapa akan membasmi plak dan bakteri penyebab gigi kuning. Minyak kelapa juga akan menjaga kesehatan gusi dan bau mulut tetap segar. Yang Anda perlukan 1 sendok makan minyak kelapa Caranya Pagi hari sebelum Anda menggosok gigi, sendokkan 1 sendok makan minyak kelapa, atau sebanyak yang Anda butuhkan. Anda dapat melumatnya sampai halus terlebih dulu, atau langsung masukkan utuh ke dalam mulut. Kumur seluruh rongga mulut dan jangkau setiap gigi dengan lidah Anda, gosok perlahan selama 10-15 menit, dan buang. Lalu, kumur dengan air putih. Lanjutkan rutinitas menggosok gigi seperti biasa. Yang perlu Anda perhatikan jika ingin mendapat gigi putih dengan cara alami. Rutinitas itu perlu. Setelah Anda membuat jadewal rutinitas, Anda wajib mematuhinya. Jangan membolos untuk mendapatkan efek optimal. Mungkin tidak terhitung sebagai cara alami, namun, menggunakan 3% hidrogen peroksida sebagai obat kumur dapat mempercepat proses pemutihan gigi melalui proses oksidasi. Hidrogen peroksida merupakan bahan aktif yang terkandung dalam obat pemutih gigi yang dijual di pasaran, walaupun umumnya konsentrasi senyawa kimia ini akan lebih tinggi, dan lebih mahal. Meskipun sulit untuk dilakukan, cobalah untuk menghindari minuman berwarna gelap, seperti soda dan kopi yang dapat meninggalkan noda gigi.